Semarang saya sempat whatsappan sama adik Ipar ya Bi, Ayu ya. Adik Ipar ya? Kalau gak salah adik Ipar ya, tapi mungkin nanti bisa dikoreksi. Ayu salah satu kerabat mungkin dari Jen Shalimar yang justru memberikan kabar pertama kali kepada saya bahwa Jen Shalimar meninggal dunia dan pemakamannya diberitahukan di daerah mana tapi memang harus dilaksanakan secara protokol COVID-19 jadi memang kita tidak bisa hadir di sana. Nah Ayu ini menyampaikan bahwa sebetulnya sudah diingatkan beberapa kali bahwa Jen ini untuk mengurangi aktivitas, tapi beliau ini almarhum ini memang orang yang begitu aktif, begitu banyak yang dia pengen urusin, bantuin juga akhirnya beliau terpapar COVID-19 ya dan Ayu menyampaikan bahwa sebesungguhnya banyak sekali impian dan siasita dari almarhumah yang belum tersampaikan, tapi ya biar bagaimanapun juga Tuhan yang maha memberi dan Tuhan juga yang berhak untuk mengambil. Jen Shalimar ini meninggalkan satu putra ya? Iya. Iya. Apa, ya seperti yang tadi saya cerita sama mantan suami almarhumah yang pertama saya juga cukup kenal jadi memang itu anaknya, siapa namanya? Zarno. Zarno itu waktu masih kecil juga, kita sering ketemu di acara-acara keluarga ya memang seperti yang tadi kita obrolin, sahabat kita Jen ini memang unik dalam arti sempat syuting, sempat mendapatkan label sosok selebriti artis, terus akhirnya vakum, terus akhirnya aktif-aktif di lembaga-lembaga sosial, terus akhirnya di lembaga partai politik dan lain-lain gitu. Jadi memang apa ya, ya masalah demi masalah juga pernah menghampiri kehidupannya, baik dari keluarga maupun yang lain-lain. Iya. Cuma memang nih anak kuat ya, memang mentalnya tuh kuat banget. Dan seperti memang almarhumah ini adalah sosok yang frontal ya, artinya dia kalau memang dia A, dia A disampaikan, dia B, dia B. Itu mungkin saya secara pandangan sebagai teman melihat Jen seperti itu, tapi mungkin ada yang lebih mengenal. Itu kerabatnya Jen yang sudah tersambung di line telepon ada Ayu. Selamat pagi Ayu, kami ikut berduka. Assalamualaikum Ayu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ayu, Ayu Kaila boleh kenceng sedikit sayang suaranya yuk. Iya, selamat pagi Kak Men. Iya, selamat pagi Ayu. Gimana Ayu boleh diceritain sama pemirsa kopi viral bagaimana sebetulnya dari awal? Karena jujur kami ini hanya mendengar kabar bahwa Jen terpapar COVID-19, sempat dengar kabar mencari rumah sakit ya, kemudian gak tahu betul atau gak sempat dirawat di ICU, dan tiba-tiba kami mendengar kabar bahwa Jen sudah berpulang. Boleh diceritakan dari awal, Ayu? Iya, pada tanggal 28 itu saya dapat PA dari Bang Zakir. Kebetulan kita tuh bertiga selama ini masih jalan komunikasi yang bagus gitu. Nah, pada tanggal 28 Bang Zakir menginfokan kalau sekarang si Jen berada di rumah sakit dan dalam kondisi yang mungkin nantinya akan kritis gitu. Lalu saya WA-WA terus sudah tidak ada respon. Tapi pada bulan Mei itu terakhir ada WA, saya sempat marah. Kenapa sekarang mobil terus? Sudahlah berhenti dulu kondisi seperti ini. Karena memang rumah sakit tidak kondisi lah kalau untuk yang lagi terpapar baru-baru. Dia cuma jawab, ya santai aja, masayangan. Itu sih tahu sudah mulai saturasi turun di angka 34, 35. Lebih intens untuk WA ya, untuk ngambarin kayak gimana Kak Jen hari ini, gimana dokter udah kasih apa gitu. Yang terakhir sih, saya pengen di-call aja terakhir untuk baca ilyasin. Tapi dokter gak mingginin karena dia seuruh banyak.